Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Purnama Riala Stari S, NPN 2081-10152, dosen pengampun Dr. Fikri, MPTSU Nah disini saya akan menceritakan apa itu perasaan kah sebelum teman-teman menontonnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe, semoga teman-teman enjoy, terima kasih Prasangka, apa itu prasangka? Perasaan negatif yang terhadap kelompok tertentu merupakan perasaan kaku dan menyakitkan mengenai kelompok orang Menyakitkan arti bahwa orang yang memiliki sikap yang tidak fleksibel yang didasari atas bukti yang sedikit Karakteristik prasangka, yang pertama sama seperti stereotypen, kepercayaan yang dihubungkan dengan perang prasangka memiliki beberapa karakteristik Yang kedua, ditunjukkan pada suatu kelompok sosial dan anggota Yang ketiga, melibatkan dimensi evaluasi perasaan baik, buruk, dan salah Yang keempat, kepercayaan menentukan berlaku seorang terhadap yang lain Apa saja fungsi prasangka? Yang pertama, fungsi pertahanan ekonomi Yang kedua, fungsi menyatakan nilai Yang ketiga, fungsi ultilatarium Yang keempat, fungsi pengetahuan Apa saja sih penyumbu prasangka? Itu ada empat Yang pertama, mempertahankan identitas sosial Yang kedua, sumber sosial Yang ketiga, mencari kambing hitam Atau biasanya, kalau minoritas dipilih untuk dipersalahkan dalam suatu kelompok Kejadian atau kelompok Nah, bagaimana sih cara menghindari prasangka? Yang pertama, hubungan personal Semakin sering terjadi hubungan yang potisitif Antara anggota kelompok dalam dengan kelompok luar Maka semakin rendah refer prasangka terjadi Pendidikan Yang A, kurikulum pendidikan multikultural Atau materi sejarah dan praktikum kebudayaan sejumlah kelompok ras dan etnis Yang B, pelatihan keanekaragaman budaya Umumnya di lingkungan sekolah Terima kasih telah menonton!